Polisi kalau ingin mengungkap kasus ini seterang-terang mungkin dari mana dulu sih Pak mulainya? Karena kan kalau keterangan dari terpidana, lima mengatakan nggak mengenal, lima mengatakan nggak terlibat, cuma satunya mengatakan terlibat. Jadi kan ini agak sedikit kusut begitu Pak. Jadi dalam mengungkapkan kasus jiwa dan tubuh manusia ya, apalagi korban seperti tadi, itu saya saja pensiun 2014, jadi 2016. Ilmunya polisi setelah saya pensiun harus lebih bagus daripada ilmunya saya kan gitu. Makanya pada saat terjadi kejadian pembunuhan terhadap vina ini atau pengenai dengan pemberatan, alat-alat bukti yang ditemukan dalam tubuh korban itu harus benar-benar disita oleh penyidik, kemudian dilakukan pemeriksaan baik melalui dokter kehakiman untuk visem atau otopsi dan pemeriksaan forensik. Itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, ya ini anggap pelanggaran etika provinsi cukup berat. Kalau pelanggaran etika provinsi cukup berat, ya kita lihat kasusnya waktu sambung, pasti arahnya pemberian tidak dengan hormat. Jadi institusi Polri jangan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Institusi Polri yang sudah bagus ke atas ini, ya harus kita pertahankan supaya tetap dijintai masyarakat. Baik, Mbak Dewi Intan, selain mungkin bukti BAP yang sudah disampaikan tadi pada saat konferensi pers, di mana lima kemudian membantah PG Setiawan, satu membenarkan, apakah ada bukti-bukti lain yang didapat oleh kuasa hukum dari para terpidana ini? Ya, sejauh ini belum ada, Mbak. Karena jujur saja, kami masih minim sekali informasi karena mungkin juga pihak polisi yang masih dalam tahap penyidikan. Dan, jadi informasi yang baru kami dapat hanya kebatas itu. Apakah kemudian akan menerima, begitu saja dua DPO kemudian dihapuskan, atau ada langkah yang tengah disiapkan nih dari tim kuasa hukum? Ya, mengenai dua DPO yang hilang, jujur kami tim kuasa hukum dan keluarga menolak keras. Karena di dalam BAP jelas ada tiga nama DPO tersebut, lalu di fakta persidangan juga ada sampai dengan putusan hakim. Ya, berarti kan di sini ada produk hukum, gitu. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab, jika dua nama ini hilang, jelas di dalam fakta persidangan dan putusan itu mereka melakukan secara bersama-sama, tidak melimpahkan peran, seperti itu. Jadi, ya menurut kami sangat-sangat tidak masuk akal jika dua DPO tiba-tiba hilang hanya dalam dua minggu penyidikan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, keluarga korban menolak keterangan dari aparat berwajib bahwa dua DPO itu hilang. Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum keluarga korban ini apa sih, Prof. Ibnu? Apakah ada langkah hukumnya? Ya, langkah hukumnya harus sampai ketemu. Kan gitu, Mbak? Nggak bisa dua itu hilang. Ada uang yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum, Prof. Iya, harus dilakukan, menurut saya, adalah audit investigasi ulang kembali. Kalau perlu adalah dibongkar, diotopsi kembali. Kan gitu, kan? Ini harus ulang. Tadi saya pakat sama Pak Bunga So, dilihat dari segala aspek seberapa unsur demikian juga. Karena kalau memang hilang, bisa juga memang. Kalau memang hilang, seandainya hilang ya, tidak ada loh ya. Tapi ada pertanggung jawaban yang komprehensif. Tidak bisa hanya satu orang. Kan gitu. Karena dalam suatu peradilan, Mbak, teorinya ada kesesatan. Jangan-jangan dua orang itu disesatkan. Bisa juga, kita lebih mikir. Mistake. Kalau sampai seperti itu gimana? Kan begitu, Mbak? Karena jangan sampai dengan seandainya sampai sekarang hilang. Kedepan muncul lagi. Wah, itu sudah rusak lagi ke depan. Itu yang saya kira situasi seperti ini harus tanggung jawab. Ketika menentukan nama orang, berarti identifikannya sudah jelas. Itu kesalahan yang pertama. Sehingga dalam suatu objek penyertaan, harus masuk dalam suatu cerita. Saya kira nggak lama lah bisa menentukan asal semuanya itu bisa dilakukan dengan cermat, tegas, dan berintegritas. Oke, Prof. Ipnu, kalau misalnya dua depo ini kemudian hilang, tidak ada lagi. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian dari Vina dan juga Eki? Ya, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan. Tapi seandainya bilang, juga bisa. Karena saya tahu, dari dalam suatu teori tadi, kriminalistik itu menambah dan mengurangkan. Jadi, coba baca buku-buku tadi Pak Ugroseno, pengungkapan kriminal itu. Ada menambahkan dan mengurangkan. Nah, konteks ini yang kadang-kadang dalam rangka untuk menyempurnakan suatu peristiwa yang kurang tepat. Atau kadang-kadang untuk memberikan suatu peristiwa dalam suatu keinginan tertuhu. Ini sepakat. Polri juga harus tanggung jawab. Teori-teori itu mungkin terjadi. Menambah dan mengurangkan dalam suatu pembuktian untuk menentukan suatu bukti yang cukup dalam suatu perkara yang bersangkutan. Nah, ini tampaknya kebuka. Oleh karena itu, dua ini harus dipertanggung jawabkan. Siapa? Penegak hukum. Kenapa penegak hukum? Karena menuliskan. Kenapa tidak jelas? Kenapa pada waktu itu tidak jelaskan? Apakah ini edo-edoan? Apakah hanya kamuflase? Tidak bisa dalam ilmu hukum, kamuflase. Bicara hukum, bicara bukti. Bicara subjek hukum. Bicara identitas. Prof. Ibnu, singkat saja Prof. Ibnu. Ini kuasa hukum kan kemarin sudah, kalau tidak salah, sudah melaporkan peristiwa ini kepada Komnas HAM. Perihal hilangnya dua DPU. Apakah dengan melaporkan kepada Komnas HAM, mengadu kepada Komnas HAM, ini akan memberikan, katakanlah sebuah titik terang, akan bernilai hukum juga atau bagaimana, Prof. Ibnu? Ya, karena ini sebagai tadi, sebagai warga bernilai hukum. Artinya nanti Komnas HAM juga masuk sebagai dalam suatu lidik pengungkapan perkara. Karena Komnas HAM sebagai lembaga yang menaungi tentang subjek hukum ketika orang hilang. Saya kira harus tahu persis. Sehingga seandainya ini, seandainya bicara sampai pada titik tertentu, Komnas HAM juga harus memberikan suatu keterangan, memberikan suatu deskripsi bahwa ternyata tidak ditemukan. Dan, bernyata memang pada waktu pembuatan BAP dulu, itu ENO-ENO-AN. Nah, itu yang tidak pas itu. Baik, tampaknya. Baik, Pak Hipno. Kita ke Pak Ugro. Pak Ugro ini kan sudah melapor mengadu ke Komnas HAM. Kemudian juga ada salah satunya adalah upaya untuk meminta restitusi kepada pihak keluarga korban. Mungkin ada restitusi seperti apa yang mungkin biasanya dari pengalaman Anda yang biasanya diberikan oleh Komnas HAM ataupun dalam kasus ini? Ya, kalau saya sebaiknya pengacara korban lapor ke Divisi Pro Pampolri. Jadi, Divisi Pro Pampolri ini nanti ini kan fungsinya banyak penyelamat Polri, penyelamat organisasi Polri, penyelamat masyarakat, penyelamat kasus dan supaya ini dijaga betul. Karena yang menjaga Polri sementara ini kan Pro Pamp. Nah, itu lebih bagus dari Komnas HAM mungkin diberikan tembusan dulu. Jadi, tidak datang nanti sama-sama datang merepotkan petugas yang di lapangan. Nah, tim Pro Pamp nanti akan turun bersama satuan tugas khusus, mungkin dipimpin seorang Brigjen yang muda yang pintar-pintar sekarang juga banyak di Polri. Dan nanti kalau punya prestasi bisa mengungkap hanya tinggal mengarah kepada siapa pelaku yang sebenarnya, bagaimana peristiwa sebenarnya. Ya, promosi saja bintang dua atau nanti kapolda di mana. Nah, ini kan menantang, pekerjaan sebenarnya menantang bagi perwira-perwira, perwira tinggi Polri yang memang mempunyai rasa cinta kepada Polri sebagai bayang karas jati, seperti itu. Oke, jadi kesimpulan dari Pak Groseno bahwa kasus ini perlu dilakukan audit lagi dari awal dan kepada kuasa hukum, laporkan langsung saja ke Dipropam. Dan satuan tugas khusus ini, operasi khusus kepolisian, satuan tugas lengkap untuk menangani peristiwa ini. Oke, nah sekarang terakhir kita ingin ke Mbak Dewi Intan. Mbak Dewi Intan, laporan sudah masuk ke Komnas HAM, apa saja yang dilaporkan? Apakah hanya poin dua DPU hilang atau mungkin ada aspek-aspek lain juga yang dilaporkan kepada Komnas HAM? Iya, kami tentu mengadukan semuanya kepada Komnas HAM mengenai dua DPU yang hilang, lalu juga mengenai resistusi itu pada saat persidangan itu kan memang keluarga korban tidak mendapatkan itu, seperti itu. Jadi ya, kita meminta dukungan lah dari Komnas HAM supaya kasus ini menjadi transparan. Baik, terima kasih Mbak Dewi Intan, kuasa hukum dari keluarga korban Vina, kemudian juga Profibnu sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih Pak Groseno sudah hadir ke studio kami. Semoga sehat selalu semuanya.